Pemisah sejumlah anak sekolah dasar menangis, bahkan kabur saat akan dilakukan vaksin yang digelar di halaman Polres Cimahi pada kamis siang. Kegiatan tersebut merupakan gebiar vaksinasi anak usia 6 tahun yang dihadiri 5.000 anak sekolah dasar. Seperti inilah ekspresi anak-anak sekolah dasar usia 6 tahun saat mengikuti gebiar vaksinasi masal untuk usia 6 tahun yang digelar di Polres Cimahi pada kamis kemarin. Terlihat sejumlah anak-anak menangis histeris, bahkan ada sebagian anak memilih kabur saat akan disutik vaksin. Kegiatan tersebut merupakan vaksinasi masal hari ketujuh untuk usia 6 tahun di penghujung tahun 2021. Dengan jumlah peserta mencapai 5.000 orang, rata-rata peserta vaksin yang datang duduk di bangku kelas 1 hingga kelas 5 sekolah dasar dengan vaksin Sinovac dosis pertama. Petugas kepolisian yang berjaga pun sempat tualahan akibat peserta vaksin yang membludak, terlebih banyak anak yang menangis untuk divaksin, sehingga petugas turut menenangkan para peserta agar mau disuntik vaksin. Luar biasa kita memulai vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun, karena level vaksinasi di Kimahi dan Bandung Barat sudah memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan vaksinasi untuk anak-anak yang menangis. Semoga ini berjalanan lancar, anak-anak kita sehat, kalau anak-anak sudah tervaksinasi, anak-anak bisa merasakan kegiatan belajar dan mengajar seperti biasa. Rencananya vaksinasi dosis kedua akan digelar pada Januari 2022. Anak-anak sekolah yang sudah divaksin pun diantarkan dengan menggunakan truk dan bus polisi. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV